Al-Fatihah 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 Or-Fatihah Al-Fatihah 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 orang ini, wahai kiai wahai hakim ini orang membunuh kita membunuh diantara kita yaitu jin untungnya hakimnya cerdas kiainya cerdas kiainya tidak kiai proposal cerdas sekali untungnya kiainya ini cerdas tidak dikena suap tidak dipengaruhi oleh uang kiainya cerdas lalu dia tanya nah ketika jin ini dibunuh bentuknya apa lalu mereka berteriak wahai kiai, wahai hakim ini jin diantara kita dibunuh oleh manusia sedang menjilma bentuk ular maka kiainya mengatakan, oh kalau begitu tidak bisa ini manusia dihakimi karena saya mendengar dari nabi sendiri saya pernah mendengar hadis dari rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasul bersabda yang artinya dan barang siapa diantara kamu jin yang berubah rupa tidak aslinya tidak bentuk jin yang aslinya berubah rupa kemudian dibunuh oleh orang maka orang yang membunuhnya itu tidak bisa dituntut maka tidak bisa dituntut manusia yang membunuhnya karena salahnya sendiri ini jin berubah bentuk orang kan tidak tahu kalau ini jin tahunya kan ular maka manusia yang membunuhnya tidak bisa dituntut lepaskan orang ini ini untungnya jinnya intelek ini untungnya jinnya ini intelek berilmu seorang ulama tahu hadis maka ada beberapa kumpulan hadis yang diriwayatkan rawi-rawinya jin anda bisa baca dalam kitab akamul marjan fi akamil jan itu ada beberapa bab tentang hadis-hadis yang diriwayatkan dari jin akamul marjan fi akamil jan jadi orang itu bisa berbuat baik karena ilmu bisa menghakimi dengan baik karena ilmu bisa melakukan kearifan karena ilmu bisa bijaksana karena ilmu